B.J. Gubernur Sultra Anda Budi Revianto bertindak selaku pimpinan APEL pada gelar Pasukan Pengamanan Tempat Pemulutan Suara atau TPS dan BKO Kepulones Jajanan Poldas Sultra pada Rabu 7 Februari 2024. APEL itu dalam rangka pengamanan tahapan pemulutan suara pada pemilu 2024. APEL gelar Pasukan Pengamanan itu merupakan bagian dari pelaksanaan operasi mantap berata ANOA tahun 2024 yang bertujuan untuk mengawal dan mengamankan pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebanyak 22.889 personil dilibatkan yang terdiri dari berbagai unsur seperti Polri, TNI, Darlene Mas untuk mengamankan pemilu 2024 di Sultra. B.J. Gubernur Sultra Anda Budi Revianto mengingatkan akan tiga hal esensial dan mendasar kepada seluruh personil pengaman TPS pemilu. Pertama, kenali dan pahami tugas pengamanan TPS dengan baik. Kedua, implementasikan tugas sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan. Ketiga, koordinasikan pelaksanaan pengamanan dengan para pihak terkait seperti PPK, KKPPS, dan PPS termasuk berbagai tukuh masyarakat. Hari besar, kita melepas rekan-rekan kita yang untuk melaksanakan pengamanan TPS termasuk juga personil BKO, Foresta, Fores jajaran Polda Sultra di dalam rangka pengamanan pemilu. Enam hari lagi, kita akan melaksanakan pengamanan pemungutan suara. Ini untuk menunjukkan kesiapan TNI Polri, termasuk juga Linmas dan stakeholder terkait. Kesempatan ini juga kita ngecek, kita menyampaikan beberapa pesan. Esensinya adalah tugas dapat terselenggara dengan baik, lancar, dan tidak ada korban, masyarakat, termasuk juga petugas pengamanan itu sendiri. Mohon doa resu dan dukungan dari rekan-rekan semua. Semoga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Pada pemilu 2024, terdapat 1.867.931 daftar pemilik tetap sesultra yang tergelar pada 8.154 tempat pengungutan suara atau TPS. Deliputan Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.